. Ahmad Durmawel, kalau disebut Bung Karno terlibat G30S, terlibat secara hukum atau politis? Pagi itu, 1 Oktober 1965, sekitar pukul 6, Letnan Kolonel Soe Parto, sopir pribadi Presiden RI, tiba di rumah kediaman Nyonya Ratna Saridewi, istri ketiga Presiden Soekarno, di Wismayaso, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Di tempat yang kini bernama Museum Satria Mandala, telah menunggu Ajun Komisaris Besar Polisi, kini Letkol Polisi Mangil, Komandan Detasemen Kawal Pribadi. Orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas keselamatan Bung Karno kala itu, memberitahukan kepada Soe Parto, bahwa ia menerima laporan dari anak buahnya, rumah wakil Perdana Menteri 2 Dr. Leimena dan Jenderal Abdul Haris Nasution, ditembaki oleh lima puluhan pasukan tak dikenal. Mangil segera mengecek kebenaran laporan yang ia terima dari anak buahnya. Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Ternyata, pada dini hari 1 Oktober itu, tepatnya antara pukul 3.30 dan pukul 4, meledak suatu peristiwa berdarah yang kemudian mengubah wajah negeri ini. Enam jenderal diculik dari rumahnya, diangkut dengan truk militer ke Lubang Buaya, kecamatan Pondok Gede, tak begitu jauh dari pangkalan udara Aweri Halim Perdana Kusuma. Tiga di antara enam jenderal itu telah mereka habisi sebelum dilempar ke dalam truk, yaitu Menteri Pangat Ahmad Yani, Asisten Intel Maijen S. Parman, dan Asisten 4 Brigjen DI Panjaitan. Sementara itu, Asisten 2 Pangat Maijen Suprapto, Asisten 3 Pangat Haryono MT, dan Auditor Jenderal Kepala Kehakiman Angkatan Darat Brigjen Sutoyosi Suomi Harjo telah mereka bunuh secara kejam di tengah sorak-sorai kaum pemberontak di Lubang Buaya. Alkisah, adalah Jenderal Abdul Haris Nasution yang luput dari sergapan pemberontak, yang antara lain mengenakan seragam cakra birawa, pasukan elit Presiden RI mengkokas staf angkatan bersenjata itu, atas desakan istrinya, sempat melompat pagar rumahnya, lalu bersembunyi di balik gram di pekarangan Kedubes Irak, di Jalan Teku Umar 38, sesaat setelah gerombolan bersenjata menggedor pintu rumahnya seraya melepaskan tembakan. Nasution selamat, tapi adik Irma Suryani, putri kedua Pak Nas yang masih bocah, kemudian meninggal karena ditembus peluru di punggungnya. Pasukan cakra birawa yang mengganas di pagi buta itu, sehabis melucuti para penjaga, kemudian membawa letnan satu pier tendean, ajudan jenderal Nasution, ke Lubang Buaya. Pier kemudian dibunuh, lalu dipendam di dalam sumur yang dalam bersama enam jenderal. Para penculik mungkin mengira, laki-laki ganteng itulah Nasution. Di saat bersembunyi di Kedubes Irak, seperti dituturkan dalam bukunya, Nasution bertanya-tanya, mengapa justru pasukan kehormatan pengawal istana, atau presiden yang mau membunuhnya? Apa sebab istana atau presiden sudah kena fitnah, dan memerintahkan pasukan cakra birawa menembak mati saya, di rumah saya sendiri, zonder form van proses? Tanpa proses yang jelas? Suasana yang penuh tanda tanya itu agaknya juga memenuhi benak presiden. Pagi itu, sekitar pukul 6.30, setelah selesainya peristiwa berdarah, Suparto baru melapor kepada presiden tentang pengepungan rumah Nasution dan Leimena. Panglima tertinggi abri itu pun kontan memanggil-manggil, dan minta laporan selengkapnya. Tapi jawaban mangil, yang rupanya masih menunggu hasil pengecekan anak buahnya, tidak memuaskan presiden. Mengapa kejadian pukul 4 pagi sampai sekarang kamu belum tahu, demikian hardik presiden, seperti dituturkan mangil kepada tempo akhir pekan lalu. Hatta, menurut yang empunya cerita, Bung Karno saat itu juga memerintahkan sopir Suparto untuk membawanya ke Istana Merdeka, di bawah pengawalan mangil dan anak buahnya. Ketika iring-iringan mobil sampai di Jalan Tamrin, persis di depan gedung ban Indonesia, mangil memerintahkan agar berbelok ke kiri, memasuki Jalan Budi Kemuliaan. Menurut mangil, saat itu masuk laporan melalui radio mobil, ada sepasukan tentara yang mencurigakan di sekitar Istana Merdeka. Baru kemudian diketahui, yang dicurigai tadi adalah pasukan Diponegoro dan Brawijaya. Mereka ditempatkan di dekat istana menjelang hari Abri 5 Oktober, yang menurut rencana, kabarnya, akan berlangsung besar-besaran. Maka, sebelum mangil memerintahkan agar membawa Presiden ke Istana Kediamannya, masuk panggilan radio dari Kolonel Maulwi Sailan, Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa. Sailan ketika itu ada di rumah Nyonya Harjati, istri keempat Bung Karno, di daerah Grogol, Jakarta Barat. Dia pun menginstruksikan agar mangil membawa Presiden ke rumah Haryati. Betapa terkejutnya Bung Karno ketika Sailan dan beberapa perwira Cakrabirawa yang ada di situ, memberitahukan bahwa para jenderal telah dibunuh, tapi Nasution sempat selamat. Lalu keluarlah ucapan Bung Karno dalam bahasa Belanda, Ika ben overrompel. Haiti is an absolute overrompeling. Saya telah dijungkir balikan. Ini jelas suatu penjungkir balikan. Merasa gundah dan tak tahu apa yang harus dia lakukan, Presiden pun bertanya kepada Sailan dan perwira-perwira pasukan elitenya. What will and Julia Matt Mijdun? Apa yang akan kalian lakukan dengan saya? Jam ketika itu menunjukkan pukul 7.30. Kolonel Sailan lalu meminta agar Bung Karno segera menyingkir dari rumah Haryati. Kita tidak bisa terlalu lama di sini, katanya. Maka, Bung Karno, atas permintaan Sailan, setuju untuk dibawa ke Halim Perdana Kusuma, daripada harus berlindung di sebuah rumah di Jalan Wijaya 1, Kebayoran Baru. Ia memerintahkan Suparto agar segera mencari Panglima Angkatan Udara Omar Dhani di rumahnya, di Kebayoran 1 Baru. Namun, Omar Dhani sejak 30 September malam sudah menyingkir ke Halim. Lewat pukul 10 pada 1 Oktober itu, Presiden selamat sampai di Halim. Orang pun bertanya-tanya, mengapa Soekarno memilih untuk berlindung di Halim, yang dikenal sebagai basis gerakan makar. Menurut Sailan, keputusan tersebut sesuai dengan prosedur upaya penyelamatan kepala negara di saat yang dipandang genting. Menurut orang nomor 2 resimen Cakra Birawa itu, kalau jalan darat yang dipilih, maka Presiden harus diselamatkan dengan kendaraan panser. Sedang melalui laut, kapal RI Faruna selalu siap untuk membawa Presiden. Tapi bila jalan udara yang akan ditempuh, sebuah pesawat Jetstar selalu stand by di Halim. Bisa dimengerti jika sebagian masyarakat sulit untuk begitu saja menerima keterangan orang-orang Cakra Birawa. Bahkan tak sedikit yang menuduh Presiden RI pertama itu sedikit banyak telah terlibat peristiwa G30S PKI. Kedatangan Bung Karno di pangkalan Angkatan Udara Halim, yang disambut oleh Omar Dhani dan Brigjen Suparjo, kiranya telah menimbulkan kecurigaan, bahwa beliau agaknya sudah mengetahui sebelumnya akan adanya gerakan Dewan Revolusi. Brigjen Suparjo, ketika itu pangkopur Kalimantan Barat, tercatat sebagai salah seorang wakil ketua Dewan Revolusi. Dipimpin Letkol Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Pribadi Resimen Cakra Birawa, Dewan yang mendukung gerakan 30 September itu terdiri atas 45 orang, yaitu sejumlah menteri, panglima militer, dan tokoh politik. Benar bahwa beberapa nama anggota Dewan itu kemudian terbukti dimasukkan tanpa persetujuan yang bersangkutan. Namun, figur Suparjo tergolong cukup penting dalam gerakan makar tersebut. Bung Karno, demikian menurut beberapa terdakwa dalam sidang-sidang Mahkamah Militer Luar Biasa, atau Mahmilup, beberapa kali bertemu dengan Brigjen Suparjo. Itu terjadi di rumah kediaman Komodor Susanto di Kompleks Halim, yang merupakan tempat berlindung Bung Karno. Sebelumnya, pertemuan sering diadakan di kantor komando operasi di Kompleks Angkatan Udara Halim. Suparjo, misalnya, disebutkan telah bertugas pula sebagai penghubung antara Presiden dan beberapa tokoh gerakan makar itu. Suparjo lah yang dikatakan telah memberitahukan kepada Bung Karno, bahwa DN Aidit, Ketua CCPKI, juga beri indung di Kompleks Perumahan Halim. Sesuai dengan rencana, beberapa hari sebelum meletusnya G30S, PKI, Gedung Penas, milik Aweri, di Jakarta Bypass, kini Jalan D. Ipanjaitan, 2 km dari Halim, dipilih sebagai markas besar gerakan itu. Tapi sejak 1 Oktober siang, markas ini dipindahkan ke rumah Sersan Anisuyatno, masih di Kompleks Halim. Di situ ada Syamkamarus Zaman, Ketua Biro Khusus PKI, dan salah satu tokoh gerakan ini. Sedang Aidit tinggal di rumah Sersan Suardi. Kantor aerial survei Aweri dijadikan sentral komando gerakan. Di sana terlihat tokoh-tokoh G30S, PKI seperti Letkol Untung, Brigjen Suparjo, Letkol Heru Atmojo dari bagian Intelijen Aweri, dan Kolonel Latif, Komandan Brigif 1 Kodam 5 Jaya, yang juga banyak berperan dalam gerakan ini. Adalah Brigjen Sabur, Komandan Resimen Cakra Birawa, yang kemudian datang ke Halim, dan melaporkan pada Presiden tentang tewasnya para jenderal, termasuk Ahmad Yani. Presiden pun memanggil para Panglima Angkatan untuk hadir di Halim. Maka siang itu datanglah Panglima Angkatan Kepolisian RI Suciptul Judo di Harjo, Panglima Angkatan Laut Laksamana Marta Dinata, selain Pangau Omar Dhani. Hanya pimpinan Angkatan Darat, yang ketika itu dipegang Maijen Suharto, tak datang melapor. Bung Karno diberi stensilan susunan Dewan Revolusi oleh Suparjo. Stensilan itu lalu diumumkan RRI 1 Oktober, jam 11. Dan Soekarno mendengarkan lewat transistor. Sesungguhnya kekuasaan Presiden telah berpindah ke tangan Dewan Revolusi. Kabinet dinyatakan demisioner. Tapi Bung Karno tak berbuat banyak. Dia tak mencari tahu nasib para jenderalnya, termasuk Nasution yang masih hidup. Yang tampaknya penting disegerakan adalah menunjuk pengganti jenderal Yanni. Dari Bambang Wijianarko, Bung Karno diberitahu, bahwa Pangkostrat Maijen Suharto telah bergerak, menumpas G30S PKI. Kaum pemberontak tampaknya tak memperhitungkan peran Suharto, yang ketika itu paling senior setelah Yanni. Sudah menjadi ketentuan di tubuh Angkatan Darat, adalah Maijen Suharto yang menjabat pangat bila atasannya tidak di tempat. Tapi Bung Karno merasa lebih cocok menunjuk Maijen Pranoto Rekso Samudro, salah seorang asisten pangat yang dikenai beraliran kiri, untuk mengisi kekosongan jabatan pangat. Ada beberapa nama diusulkan beberapa perwira tinggi yang hadir dalam pertemuan di Halim. Ketika ada yang menyebut nama Suharto, Bung Karno menolak. Karena orangnya dianggap keras kepala. Kabarnya, Supar Jolah yang datang dengan nama Pranoto. Sore itu, atas perintah Bung Karno, pengangkatan Pranoto akan diumumkan lewat RRI. Namun, pasukan Kostrad dan Rekat, Kini Kopassus, yang dalam waktu amat singkat berhasil merebut gedung RRI, menolaknya. Akhirnya, pengumuman itu disiarkan hanya melalui radio Aweri. Menurut Teperpu, Pranoto pernah hadir dalam pertemuan rahasia dengan beberapa tokoh PKI menjelang kudeta. Pranoto sendiri tak bisa menemui presiden di Halim, karena diamankan di Kostrad. Sementara itu, pasukan RPKAD sudah menduduki tempat strategis seperti RRI dan Postel. Esoknya, 2 Oktober, RPKAD tanpa perawanan berarti telah menguasai Halim Perdana Kusuma. Sekitar pukul 10 malam, 1 Oktober, Bung Karno boyong dari Halim ke Istana Bogor. Naik mobil. Maka, orang pun semakin curiga akan teori pengamanan kepala negara seperti diceritakan oleh Sailan. Tudingan bahwa Bung Karno terlibat atau paling tidak sudah tahu akan gerakan itu semakin santer. Salah satu adalah surat Bung Karno kepada Dewi di awal Oktober itu. Bung Karno berpesan agar Dewi menasihati Martono, Menteri Transmigrasi Kabinet Pembangunan 4, agar jangan mau membantu Soeharto menumpas G30S PKI. Martono, ketika itu, salah satu pimpinan eks tentara pelajar trip. Bung Karno mengatakan agar Dewi jangan khawatir. Karena dia berada di tengah anak-anak yang tengah berevolusi, yang ingin mengamankannya, bukan menentangnya. Pada 1 Oktober malam, dalam suatu pertemuan empat mata antara Dewi dan suaminya di Halim, Presiden menceritakan jenderal-jenderal yang mau kudeta. Rencana itu bocor, lalu timbul aksi untuk mendahuluinya. Para jenderal terbunuh, karena melawan. Toh banyak juga yang merasa tak perlu mengutakatik masa lalu. Apalagi menyangkut peran sang proklamator kemerdekaan Republik ini. Maka, boleh disimak keterangan Ahmad Durmawel, auditur perkara G30S yang mengadili menelusuban Drio waktu itu. Kalau disebut Bung Karno terlibat G30S, perlu ditanya, terlibat secara hukum atau politis? Kalau secara hukum mesti dilihat keputusan pengadilan. Tapi keputusan itu tak pernah ada. Maka, kesimpulan Durmawel, Bung Karno sudah tiada, dan secara hukum perkaranya pun sudah ditutup. Kalau secara politik kan bisa saja, hari ini dibilang si ajalek, besok lain lagi, katanya kepada Tempo. Bekas auditor itu berpendapat, tak adil kalau kasus Bung Karno mau dipreteli. Sebab, Bung Karno itu kan pernah presiden RI, katanya. Terima kasih sudah menonton!